waduh manisnya gak ketulungan ini manis banget crunchy juga sansekerta mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery pada kesempatan kali ini atau hari ini saya lagi main di tempat Om Tuswan ya ini ada di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan Om Tuswan ini adalah merupakan anggota juga dari grup Sobat Pengangguran Ngapak ya ya jadi buat teman-teman yang penasaran disini ada jenis apa saja yang sedang berbuah dan perawatannya seperti apa, ikuti terus videonya, jangan di skip ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat Om? Alhamdulillah sehat saya berkelanakan dengan Om siapa dan alamatnya dimana ini Om? Tuswan dari Cindaga, Kecamatan Kebasen, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen wah ini kayaknya lagi rame buahnya Om lumayan ya? ya ini lumayan lah tapi ini udah sebagainya udah dipanen ini kemarin ada beli ini udah berapa lama tanam anggur Om? kalau saya itu nanam anggur dari udah sekitar dua tahun lah dari bulan Juli 2020 ini yang lagi buah ada apa aja Om? bisa diajak jalan-jalan Om? bisa, kalau yang ini nih varian Goswi terus kalau yang ini sedang version ini Ninel kalau yang sebelah sana itu ada ceri kristal, terus Sansekerta Haral masih beri kecil ada yang lagi bunga juga Om ya ini? iya ini lagi bunga ini varian Vales nih ini sekitar umur satu tahun lebih nih wah panjang banget Om ya bunganya pakai GH3 ya Om? ini nggak pakai saya ini sementara nggak pakai GH3 lagi tapi pembuahan pendek ini Om ya? iya pembuahan pendek dua kebut apa berapa ini? tiga oh tiga ya? mantep ya panjang banget iya seberapa cm lah kayaknya hampir lumayan nih tapi mungkin karena memang jenisnya memang buahnya begini Om ya? iya panjang ya? iya panjang, tipenya panjang Vales cuma buahnya emang rasanya juga manis walaupun agak kecil tapi emang kalau penjaran itu ya bisa besar lah buahnya ini kalau saya lihat metodenya ada yang grounding ada yang pakai planter back Om ya? iya ada yang pot juga ya? ada pot ya kalau ini kalau ini kan biasa kalau saya bikin pot-pot itu kan planter back itu ada yang beli gitu jadi penak ngangkatnya itu nggak ini loh ini kalau Om pakai media tanamnya apa aja Om? kalau disini? kalau saya itu pakai sekam bakar, sekam lapuk, kohe kambing itu perbandingan satu-satu satu-satu iya untuk bikinnya itu ya dicampur lah satu persatu itu terus untuk ininya Om? pemupukannya Om? kalau di masa pertumbuhan kalau disini pakai apa aja Om? kalau saya itu ya ada dua macam sih versinya pupuknya ada yang pakai kimia juga ada yang pakai organik jadi dikombinasi Om ya? iya dikombinasi jadi biar seiring kalau misalnya pakai kimia terus ya mungkin kurang kalau pakai organik aja juga mungkin kalau bagi apa istilahnya untuk pembihitan itu kurang ya makanya kalau itu saya masih kombinasi itu pupuknya untuk ininya Om? untuk kimianya pakai apa Om? kalau pupuknya saya pakai MKP untuk pembuahan ya apa? itu pembuahan terus kalau untuk ini pakai KNO3 merah untuk pertumbuhan? pertumbuhan sama ini POC iya MPK pakai terus kalau yang grounding Om medianya sama Pak? sama iya medianya sama cuma iya karena masih hampir beradul inilah baru belajar masih tahu belajar ya ini kira-kira yang disini yang paling manis jenis apa ini Om? kalau di tempat Om ini? kalau paling manis itu ceri kristal itu yang mana Om banyak Om? yang itu yang merah pojok sana ini rasanya juga manis terus bisa dicoba silahkan ambil aja coba ini ini apa ya Om? ceri kristal eh Sansekerta kalau ini ceri kristal yang ini yang hitam itu krist buahnya coba Om ya? iya silahkan dicoba ambil aja ini kayaknya tipe-tipe buah crunchy nih Om ya? iya coba kalau menurut saya sih rasa masuk gitu hmm crunchy banget Om ya? iya manis banget itu juga udah bijinya udah bijinya udah coklat udah coklat ya? ini rasanya udah manis banget ini Sansekerta nya Sansekerta ya? iya iya nanti Sansekerta Om ya ini Ngerau boleh tahu untuk pembuahannya selama ini pakai metode pruning apa kores bucuk Om? kalau saya pruning 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 karena ini ya manfaatkan tempatnya ya Om ya? iya tempat kores bucuk kan makin panjang tempatnya ya nggak cukup ini masih sedikit tempatnya sih belum luas sih ini kalau versi Om sendiri kalau untuk pemula mungkin ada nggak rekomendasi anggur-anggur yang muda berbuah? iya kalau untuk rekomendasi yang pemula itu yang paling gampang itu ya Goswi Ninel nah terus kalau yang ini ya Jupiter juga masuk itu kalau untuk pemula lah rasanya juga masuk semua rasanya jadi sekarang ini yang paling manis di kebun ini masih ini Om? ceri kristal ini? ceri kristal iya 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 kemudian bisa sukses bersama ya itu kalau ada yang nyari bibit di sini ada juga Om ya? ada siap bibit nanti bisa hubungi Om dimana ini nomor teleponnya? kalau nomor HP nya nanti bisa di share di ini aja siap bisa hubungi aja langsung iya terima kasih Om iya iya sama-sama nah ini waktunya icip-icip sansekerta sansekerta merah banget ya buay merona waduh manisnya nggak ketulungan ini manis banget crunchy juga sansekerta mantap iya buat teman-teman yang pengen pesen bibit di Om Tushwan bisa langsung WA nomor beliau ya terima kasih sudah mengikuti kekiraan saya pada hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran